6 pesepeda menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jembatan Baruyungan, Pantai Indah Kapuk, Tangerang, Banten pada minggu 16 Oktober 2022 pagi. Kani telah kalantas Polres Metro Tangerang, Kota AKP Badruzaman berujar. Genam korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut Badruzaman, kecelakaan lalu lintas bermula saat 8 orang sedang bersepeda di jembatan Baruyungan. Mereka melaju di jalur sepeda. Badruzaman melanjutkan para pesepeda itu kemudian melaju ke arah tanjakan jembatan Baruyungan. Pada saat yang bersamaan di belakang rompongan pesepeda tersebut, terdapat satu mobil yang juga melaju di tanjakan itu. Berdasarkan pemeriksaan, pengemudi mobil itu menabrak 6 pesepeda dari 8 pesepeda tersebut. Pengemudi mobil disebut mengantuk. Ia menambahkan berdasar pengakuannya, pengemudi mobil menabrak 6 pesepeda karena mengantuk usai pulang kerja. Kepolisian telah mengamankan mobil yang dipakai penabrak dan mengamankan sepeda yang tertabrak untuk dijadikan barang buti. Berdasarkan perisi dan perisi dan perisi dan perisi dan perisi dan perisi. tetapi saya juga men saya juga pengobatan teman-teman saya yang sakit itu yang paling penting mau bobi jual mobil aja jangan mau baca ini orang mau debil kamu terima kasih